Oke, kali ini kita bahas pendatang baru, Newcomers, dari satu brand yang sudah tua banget brandnya, itu brandnya Stek. Jadi brand ini sudah tua banget, sudah 20 tahun lebih. Nah, Newcomers-nya, si Stek ini apa? Subwoofer 10 inch. Oke, aku bongkar ya, langsung. Kita lihat langsung barang aja speknya belakangan, oke. Oke, nah, keren banget ya. Oke, so, inilah penampakan subwoofer terbaru dari Stek dengan tipe ST10. Kelebihannya apa? Banyak banget kelebihan di sini. Jadi, saya ini orang yang paling cerewet untuk jenis subwoofer, paling cerewet, karena menurut saya subwoofer itu fundamental. Jadi, apa sih, kenapa subwoofer ini saya bilang saya tumbuh sekian lama dengan bahan seperti ini? Itu kenapa? Oke, saya lebih prefer bahan dari subwoofer itu hard, keras. Oke, nah, speknya kita lihat nanti. Kita bicarakan spek ininya. Sekarang kita lihat quality build-nya. Jadi, ini die-case. Di sini sudah ada lubang untuk baut seperti biasa. Dan ini di CNC. Oke, dan sini ada emboss Stek. Jadi, ini benar-benar branded dari Stek. Oke, bukan rebranded. Oke, ini merek Stek dan ini sudah di emboss Stek. Kalau kita lihat dari samping, ini emboss Stek. Oke, saya agak nopang karena lumayan berat, walaupun 10 inch. Dan ini termasuk semi-slim. Jadi, cocok banget untuk box-box yang kecil di bahan serep atau di dalam panel beberapa mobil. Ini bisa kita pakai. Oke, dan ini penampakan dari belakangnya. Jadi, di sini sudah ada secara mekanikal ya. Di sini sudah ada lubang kecil-kecil ini untuk voice coil. Pendingin voice coil. Ini satu. Jadi, secara mekanikalnya dulu ya. Terus, di sini di cone-nya sudah ada lubang juga. Supaya berpendinginnya cepat. Kelihatan nggak? Jelas ya? Oke. Yang ketiga, voice coil-nya. Kumis-nya. Kita biasa bilang kumis voice coil. Nah, ini diikat, disurround. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Dia harus diikat, disurround. Dan itu jalan yang terbaik untuk sebuah subwoofer. Terus, ini pole plate-nya. Jadi, dia punya terminal seperti ini. Oke. Nggak merusak kalau kita solder ya. Oke, seperti itu. Terus, dia punya belakang. Untuk subwoofer atau speaker-speaker yang sudah dipikirkan build-nya ini. Ada gasket. Jadi, kita nggak perlu nambah gasket. Sini sudah ada gasket. Oke. Sekarang kita lanjut ke spek-nya. Aku sekalian buka buku karena sekilas tadi aku baca. Oke. Untuk RMS power-nya. Ini di, aku tahu di sini ya. Ini di 200 watt. RMS power-nya ya. Jadi, kita nggak butuh power besar untuk handling subwoofer ini. Satu. Terus, frekuensi responnya itu sudah mencapai angka 26. Jadi, subwoofer ini sudah bisa rendah. Nah, ditambah, ditambah secara struktur. Apa yang saya tunggu subwoofer ini? Bahan seperti ini, ini bahan keras. Ini bahan keras. Jadi, ini jenisnya glass fiber. Oke, glass fiber. Tapi dibikin strukturnya seperti ada honeycomb. Ingat, kalau dulu ada subwoofer legend. Aku boleh sebut brand Alianti. Itu honeycomb. Dan itu the best brand. Ya, aku ingat ya. Speaker high-end, subwoofer high-end. Nah, ini juga honeycomb di dalamnya. Ini glass fiber. Jadi, keras banget. Oke. Terus, Selanjutnya, impedance. Impedance-nya ini, biasa kalau single coil itu selalu 4 ohm. Khusus subwoofer ini sudah 2 ohm. Jadi, single coil tapi 2 ohm. Keren banget kan? Keren banget. Jadi, kalau kita pakai power kelas AB yang bisa kita mono hanya 4 ohm, kita pakai ini 2. Wow, itu bass-nya pasti super rendah. Sudah di angka 26 frekuensi responnya, subwoofer-nya pakai hard dome. Hard cone. Jadi, sudah pasti lowernya cakep banget. Terus, sensitivity-nya 84,5. Jadi, itu menambah kerja dia bisa lebih rendah. Kenapa? di 84,5 ini, dia bisa di handling dari, kita pakai kan power yang 500 watt ataupun 1000. Itu tidak akan pernah masalah. Yang pasti akan tambah rendah. Itu penjelasan teknisnya ya. Terus, frekuensi range-nya tetap ya, dari 26 kilo ke 1 kilo. Itu normal. Ini ada magnet-nya, tip apa, OZ-nya berapa. Voice coil-nya 2 inch. Jadi, voice coil-nya ini sudah termasuk besar ya, untuk sebuah subwoofer 2 inch. Ini cone-nya, glass fiber, tadi sudah aku jelasin. Untuk sisanya ini ukuran. Jadi, ini nanti kalau kita mau instalasi, kita bikin lubang atau apa, ini ukurannya. So, sekilas itu, yang bisa aku jelaskan, karena ini benar-benar pendatang baru, dan hanya, Sterindo hanya terima 4 unit ya. Jadi, si importer masih hutang ke saya itu, sekitar 2 atau 3 unit. Kita ambil semua, karena, ini, saya sudah yakin sebelum coba. Apalagi kita coba. Tapi, saya sudah yakin, ini subwoofer yang saya tunggu-tunggu bahannya dari dulu. Sudah lama banget, dulu ada beberapa brand, saya tidak usah sebut. Saya suka. Nah, ini ternyata, baru-baru ini dibikin seperti ini lagi. Saya suka banget. Nanti, sesudah kita tes, kita review lagi suaranya seperti apa. Jadi, stay tune aja terus di Sterindo Auto Sound, dengan barang-barang koleksi high-end-nya yang makin banyak. Nah, sepintas juga, aku ingin jelaskan, aku tidak cuma punya satu barang high-end, terus aku pamerkan, tapi aku juga ngerti, secara strukturalnya dia, secara teknikal, juga secara mekanikalnya. Nah, kita harus tahu itu semua, baru kita bisa yakin dan pede untuk sell barang ini. Oke, see you.